Aku Lazarus, yang tertulis dalam Alkitab. Anda bisa pelajari kisah ini di Lukas 16 ayat 19-31. Apa yang Anda pelajari dari kisah nyata ini? Bagaimana penerapan kisah ini dalam hidup Anda? Izinkan aku menceritakan apa yang aku pelajari dari pengalaman ini. Apa yang Allah ajarkan kepada aku? Aku ini sangat miskin. Begitu miskinnya hingga jatuh sakit dan tidak mempunyai seorang pun yang mengurusku. Bahkan anjing memperlakukan aku seperti sisa makanan. Kondisi ini membuat aku merasa tersisi dan sia-sia di dunia ini. Tapi imanku pada Allah tidak goya. Dan betapa senangnya saat aku membuka mata di surga, ternyata aku sangat berharga di hadapan Allah. Dia tahu setiap impianku. Bahkan dia tahu besarnya hasratku untuk berjumpa Abraham. Sehingga dia mengirim Abraham untuk menyambutku. Ketika Abraham sang pelopor iman kita menyapaku, aku dipenuhi dengan sukacita. Mungkinkah dia yang begitu diberkati Allah peduli padaku, yang tercampakkan dan sia-sia bagi Allah? Pernahkah Anda merasa diabaikan, dilupakan, disepelekan? Allah tidak melupakan Anda. Dimanapun Anda berada, siapa diri Anda atau apapun yang akan Anda hadapi, ternyata Allah tidak melewatkan seorang pun. Kisahku membuktikan tiada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Orang kaya itu hancur oleh kekayaan, pengaruh, dan kenyamanannya. Hewan peliharaannya diperlakukan lebih baik daripada aku. Ia mencintai hal dunia dan menikmatinya sepanjang hidupnya. Ada hari-hari saat aku mempertanyakan apa Allah tahu dia tidak memberi sisa makanan dari mejanya. Sekarang aku tahu. Allah menyaksikan. Orang kaya itu selalu merasa bangga dan sombong, bahkan setelah ia di neraka. Taukah Anda, ia memintaku untuk melayaninya? Karena ia terbiasa dilayani orang lain. Neraka penuh dengan orang yang ingin dilayani. Tapi karena ia telah dilayani di bumi, Abraham mengatakan bahwa ia telah menikmati kenikmatannya dan semuanya telah berakhir. Aku belajar betapa pentingnya bagi Allah kalau kita melayani orang lain semasa di bumi. Terutama bagi yang lemah dan menerita. Kisahku menggambarkan bagaimana Allah ingin kita memakai uang, harta, dan pengaruh. Jadi jelas, kita diberi waktu singkat di bumi untuk diuji bagaimana kita menggunakan pemberiannya untuk diri sendiri atau orang lain. Tidak salah untuk memiliki harta atau menjadi miskin. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.